Selamat menikmati Selamat menikmati Oke, bagaimana peninggalan arkeologinya? Mari kita lihat langsung saja Gimana Mas Yakin? Sekarang kita sudah di puncak Di puncaknya bukit yang tadi kita naik Oh, di petilasan tadi ya Jadi, apa saja Mas Yakin yang sudah ditemukan tadi? Kita setelah di puncaknya ini ada petilasannya itu Ada satu makam di atas Seperti sakral kan gitu kan? Kalau mau naik ke sana itu harus melalui tangga Bata-bata besar banget Bata macan putih kalah besar Kita lihat Mas Yakin batanya seperti apa Nanti dijelaskan Ada batang Ini sekitaran ukurannya 40x20an tadi itu Rata-rata Nah, terus saya naik-naik ke atas Ini harus lewat tangga Ini disusun Tapi yang membuat kita Kami bertanya-tanya Kok ada bata di atas bukit Yang ukurannya besar-besar? Tadi sempat sih Sepik-sepik ya kan Sama juru kuncinya Kalau bata-bata ini ya asli dipilih Terus kemudian apa? Ditata ulang lah Jadikan petilas Ditenukan alat-alat untuk ritual atau apalah Kirim doa atau apa Tapi yang penting ada salah satunya adalah tinggal Kita memang nggak merekam Untuk kelestarian bendanya Selain itu disebelah Mana itu ya? Utara Ada Yang mirip lingga yoni Ini lingganya Ini yoninya Tapi kurang tahu Ini fungsinya lingga tau yoni Tapi secara sekilas itu Katanya sih lingga yoni Soalnya Kayak dikeramatkan gitu ya Apa? Mas Ridjo Ini memang kayak dipisahkan ya mungkin ya Kayak ada kesakralannya sendiri-sendiri ya Huh Ada Ada kayak Bak yang disusun seperti makam Huh Besar-besar Nggak tahu apa Kita kurang tahu Ini makam Atau Orang yang Isa As-perdi Secara Tambah Abuh Allah Arab